Saya yakin Ubaidilah anak monyet Maka saya akan bermubahalah Bahwa Ubaidilah adalah anak monyet Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah, Ya Rabbi Kalau Ubaidilah itu manusia Ya Maka saya rela dilaknat olehmu Ya Allah Yang membatalkan nasab sadah ba'alawi Salah satunya yang saya sebutkan disini namanya Roma Irama Dan juga pengikutnya dan pecintanya Dan orang-orang yang ikut-ikut dalam Dalam membatalkan nasab ini Di hadapan makammu yang mulia Ya Rasulullah Di atas tanah haram yang mulia Aku bersumpah Demi Allah Kalau memang Ba'alawi Zuriah Sayyidina Ubaidilah bin Ahmad bin Isa Bukan keturunanmu Ya Rasulullah Maka aku dan keluarga ku Akan hancur binasa hina dunia akhirat Namun apabila Sadah ba'alawi Adalah Zuriah Nabi Muhammad S.A.W Maka romah Iramah Imat Dan semua yang membatalkan nasab ba'alawi Akan celaka hina dunia wala akhirat Kalau Allah itu tidak bisa diatur Tidak bisa disuruh-suruh Kalau semuanya dengan membalas selesai Ya enak gitu Kan sekarang sudah ada Aturan di dunia kayak apa Pengetahuan di dunia kayak apa Tidak semuanya diserahkan kepada Allah Enak aja Allah Lalu disuruh-suruh untuk Mengadili Sengketa dari manusia Ya enak bisa Emang siapa kok Nyuruh-nyuruh Allah Ngajak-ngajak Mubahalah orang lain Ini buktinya nih Kalau Allah itu tidak bisa didiktir Tidak bisa disuruh-suruh Saya yakin Ubaidilah Anak monyet Maka saya akan bermubahalah Bahwa Ubaidilah adalah Anak monyet Bismillahirrahmanirrahim Ini Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Rabbi Kalau Ubaidilah itu Manusia Ya Maka saya Rela dilaknat Oleh Mu Saya ulangi ya Allah Apabila Ubaidilah itu bukan monyet Saya bersedia Bersumpah Siap disambar petir Sampai mati Pada hitungan ke sepuluh Bismillahirrahmanirrahim Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Der Ya gak mungkin Allah itu bisa di Diatur-atur manusia Jadi Mubahalah itu Apa sih ya Ya gak bisa dijadikan sebagai ukuran Buktinya itu Kan Ubaidilah anak manusia Aku yakin Ubaidilah monyet Gitu kan Dan aku sudah Mubahalah Terus aku tidak Sambar petir Tidak mati Berarti kan aku yang bener Ya bahwa Ubaidilah itu Karena saya masih hidup Ubaidilah adalah monyet Bukan begitu Ubaidilah tetap manusia Gitu Itu membuktikan bahwa Allah itu Tidak bisa didekte-dekte Diatur-atur Dia mahu kuasa Berkuasa seluruh alam semesta Jadi gak bisa dia Diatur-atur sama kamu Dia kekuasanya Mutak Gitu Demi menjaga persatuan Indonesia Habib Saya kasih tahu Saya kasih tahu Contohlah semua suku di Indonesia Dari Jawa Sunda Lampung Batak Aceh Pontianak Kalimantan Timur Papua Maluku Selatan Maluku Utara Itu tidak ada Yang suka Menyombongkan diri Mereka itu Suku-suku Tersebut Itu bagaikan padi Makin berisi Makin menunduk Nah itu harus dicontoh Sama kamu Itu loh Kamu itu setiap hari Membangga-banggakan dirimu Berapa namanya Bercerita Pepesan kosong Itu yang namanya Suku-suku pribumi Suku pribumi itu Ketika penjajahan Maupun Mempertahankan kemerdekaan Mereka itu berperang Bahkan menggunakan Bambu runcing Ratusan ribu Yang terbunuh Dan tidak menjadi Pahlawan Dan para ahli warisnya Yaitu Suku-suku pribumi Itu tidak pernah Membangga-banggakan mereka Sate aja Karena Suku-suku di Indonesia Itu berpikir modern Gitu loh Jadi mereka berpikir Bagaimana Mengisi kemerdekaan ini Dengan baik Menyumbangkan pikiran Dan tenaga Untuk membangun Bangsa Bangsa ini Tidak menjawir Gitu loh Ya Jadi tidak Menyumbangkan diri Tidak tengil Nah Kok yang merasa Mempunyai Andil Dalam Perang Kemerdekaan Maupun Mempertahankan Kemerdekaan Itu Tidak ada Buktinya Buktinya itu Adalah Bahwa Usman bin Yahya Melarang Jihad Melarang jihad Memberuntak Kepada Belanda Nah Sukumu itu Rasis Mengatakan Peribumi itu Ahwal Tidak pantas Untuk menikahi Anak perempuanmu Nah Hal-hal yang kayak gitu Tidak baik Habib Tidak baik Itu Apalagi Kau siar-siarkan Bahwa Kau manusia mulia Itu Membuat Panas Kuping Orang lain Jadi Biasa Sajalah Santai Saja Gitu ya Jadi Tirulah Suku-suku Yang lain Gitu Yang Suku-suku lain Tidak pernah Sombong Merasa dirinya Mulia Gak pernah Meskipun Nenek moyangnya Itu ratusan ribu Berjuang Melawan Belanda Mempertahan Kemerdekaan Mati Dan tidak Menjadi Pahlawan Diem saja Itu Para ahli warisnya Gak ngomong-ngomong Kayak kamu Gitu loh Itu gak benar Ya Jadi Agar supaya apa Agar supaya negara ini Kondusif gitu loh Jadi kalau Kalau itu nyata sih Gak apa-apa Kalau kau berjuang Berjuang Ini gak apa-apa Karena tidak ada Para Apa Orang yang meninggal Itu Yang berperang Melawan Belanda Itu gak ada Satu pun Dari Gak satu pun Apa Dari kalangan Habaib Dari kalangan Yaman Gak ada Satu pun Yang ada ya Suku Jawa Sunda Bugis Aceh Cina Dan lain-lain Tapi dari Yang meninggal itu Yang bertempur Melawan Belanda Gak ada Satu pun Habaib Gak ada Jadi Gak usah Inilah Merasa Tinggi Mempunyai Kasta yang Mulia Gitu Enggak Karena begini Di dalam Peribahasa itu Padi Makin berisi Makin menunduk Jadi Orang yang punya Jasanya banyak Kaya raya Sukses Atau apapun Itu Kembanyakan Tidak Memamerkan Gitu Jadi Bahasa Di Peribumi Seperti itu Peribahasa Ya Jadi Orang Peribumi Itu Tidak Sombong Makanya Contohlah Tirulah Karena Kamu hidup Di Nusantara Bukan Di Yaman Lagi Kalau Di Yaman Mungkin Cungkak Sombong Kalau Di Indonesia Di Nusantara Orangnya Lembut Sopan Santun Tidak Membangga Membanggakan Dirinya Tapi Kalau Kok Tetap Membanggagakan Dirimu Ya Tanggung Saja Akibatnya Orang Makin Pamer Makin Sombong Makin Tidak Disukai Orang Makin Dilecehkan Ini Nasihat Kepada Kamu Supaya Bangsa Ini Menjadi Bangsa Yang Tentram Gak Resah Gitu Ya Habib Bia